Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini ada variokarbo, mokok, ya ini pakai tangan juga bisa ya jadi ini biasa lah kompresinya hilang itu karena dalemannya di dalam ruang bakar itu sudah kotor oke untuk solusi kita ada dua opsi juga teman-teman pertama kita menggunakan opsi sementara yaitu ditembak dengan oli bersih oke opsi yang pertama yaitu dengan cara tembak dengan oli sambung dengan selang lalu jenisnya kita masukkan ke lubang busi kemudian masukkan ya lubang busi ini seperti ini kemudian tuang secukupnya ya kita tuang seperti ini masuk ke lubang busi ya teman-teman kemudian dipasang lagi businya dan diselah-selah sampai kompresinya naik ya namun untuk cara ini hanya untuk sementara jadi biasanya beberapa bulan akan kampul lagi dan cara ini biasanya hanya opsi saja menyesuaikan dengan keadaan darurat kalau orangnya mau dipongkar dan disekur bagusnya disekur saja jadi untuk kali ini adalah opsi yang kedua yaitu dengan cara dipongkar dan dibersihkan ruang bakarnya kemudian disekur dan dicek dalamannya ya teman-teman secara mempongkannya ada dua pilihan yaitu dengan cara dibongkar semua dibisahkan antara rangka dengan mesin dan yang kedua tetap di atas kita belum membongkar bagian radiator ini dan selang-selangnya ya teman-teman oke buka selang ini ada bau aja ya teman-teman ini dua lapan kemudian kita buka bagian sini juga kita kemudikan buah buka buat radiatornya ini kemudian kita buka bagian serang yang masuk ke head silinder ini kita menggunakan bantuan air sabun untuk memudah mengeluarkannya pertama kita buka klaimnya dulu ya teman-teman kemudian kita kasih air di bagian sininya kemudian kita kasih air seperti ini air sabun kemudian menggunakan tray lansip kita pelarkan sedikit pelan-pelan ya takut menusuk selangnya jadi teri lansip tapi tidak lansip sekali ya seperti ini ya teman-teman kemudian kita tarik nah mudah kan teman-teman kalau menggunakan sabun ya oke kemudian baru kita buka bagian ini oke teman-teman sebelum membongkar bagian ini semua silahkan ditap dulu airnya ya ini disini kita buka ini ini tempat tap air radiator ya setelah dibuka kita ambil baut-bautnya nah kita ambil radiatornya ini ya teman-teman oke sudah terbuka radiatornya dan kita buka soket ini ya nah soketnya ini ini kita buka karburator dan kita buka kopnya semua ya teman-teman nah untuk cara ini mudah gak perlu direkod ya ya ambil bagian depannya setiap ini nanti oke teman-teman ini penambangan dari luar juga kotor sekali ya nah itu keraknya kelihatan dalam klep sana oke kemudian kita bongkar ini kopnya ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati